Halo kalian para penggemar olahraga bola voli Di video kali ini Mimin akan menginformasikan hasil pertandingan hari ini putaran pertama Livoli Divisi Utama 2024 Lengkap beserta daftar kelas main terbaru dari sektor putra dan putri ya guys Berikut ini merupakan hasil pertandingan hari ini di putaran pertama Kamis 24 Oktober 2024 Dari grup Dede Putri, Petro Gemia Gresik Pupuk Indonesia menang dengan skor mudah 3-0 atas lawannya Bandung Tektona Set pertama skornya 25-18, set kedua 25-23, set ketiga skornya 25-18 Hasil pertandingan dari grup B Putra Lapani Napi menang dengan skor telak 3-0 atas lawannya Ganepo Set pertama 25-21, set kedua 25-19 Di set ketiga Lapani menang dengan skor 25-15 Hasil pertandingan lainnya dari grup B Putra Eka Mandiri kalah dengan skor telak 0-3 dari lawannya Perumda Tirta Bagasasi Di laga kali ini sebetulnya pertandingan sempat berjalan alat di set pertama Namun di set kedua dan set ketiga Perumda unggul Berikut ini merupakan daftar kelas main sementara di ajang Livoli Divisi Utama 2024 Dari grup A Putra yang dihuni oleh BINPA Sundan, TNI Angkatan Udara, BPUPR Rafa Binar, Singo Yuda, serta Yuso Yogyakarta Belum dimulai pertandingannya ya guys Grup A Putra dan grup E Putri baru dimulai setelah pertandingan grup B Putra dan Dede Putri selesai digelar ya guys Kelas main sementara dari grup B Putra Lapani memimpin dengan koleksi 6 poin Indomaret di peringkat 2 dengan 6 poin Perumda Tirta Bagasasi Bekasi naik ke urutan 3 dengan 4 poin Ganevo di peringkat 4 dengan 2 poin Sementara itu Eka Mandiri berada di dasar kelas main dengan catatan 0 poin Kelas main dari grup Dede Putri TNI AL memimpin dengan koleksi 6 poin Petro Kimia Gersik di urutan kedua dengan 6 poin Kedua tim ini sudah dipastikan lolos ke babak final 4 Sementara itu Bandung Tektona dengan catatan 0 poin Dan Jenggol Sport dengan catatan 0 poin dipastikan gugur Walau pertandingan masih menyisakan 1 laga Sementara itu grup E E Putri yang dihuni oleh TNI Angkatan Udara Bang Jatim, Bin O2C, Yusso Yogyakarta Serta Lombok Elektri PLN Belum memulai pertandingan ya guys Dan baru akan dimulai setelah pertandingan dari grup B Putra dan Dede Putri selesai ya guys Dede Putri selesai Sampai jumpa